Intro Berita mengebohkan dirilis dari media arabic.peopledaily.com Yang menyampaikan berita 100 sarkofagus dan puluhan patung dalam penemuan arkeologi besar di Mesir 14 November 2020, Mesir mengumumkan penemuan arkeologi terbesar Pada tahun berjalan termasuk 100 peti mati, puluhan patung dan kota kayu di daerah Sakara di Provinsi Giza Barat, Cairo, Mesir Menteri Pariwisata dan Purbakala Khalid Al-Anani mengatakan bahwa Misi arkeologi Mesir yang bekerja di kawasan Purbakala Sakara menemukan arkeologi baru Di dalam 3 sumur pemangkaman dengan kedalaman mulai dari 10 hingga 12 meter di bawah permukaan bumi Penemuan arkeologi ini termasuk 100 peti mati kayu tertutup dalam kondisi dimana 40 patung dewa pemangkaman Sakara Termasuk patung dengan bagian berlapis emas dan 20 kotak kayu di Wahorus Kata Al-Anani dalam sebuah pertemuan pers Dia juga mengatakan dua patung orang bernama Penomes Satu setinggi 120 meter dan yang lainnya 75 cm Terbuat dari kayu akasia bersama dengan sejumlah patung dan jimat usabdi Dan empat topeng karton berlapis emas Menurut Al-Anani ini adalah tahun ketiga berturut-turut dimana sebuah penemuan arkeologi Telah diumumkan di daerah Sakara yang merupakan salah satu bagian terpenting Dari pemakaman Memphis yang dianggap sebagai ibu kota pertama negara itu Mesir dan terbentang dari Abu Rawas di utara hingga Dasur di selatan Dia menunjukkan bahwa perkuburan Memphis adalah salah satu situs Mesir yang terdaftar Dalam daftar warisan dunia UNESCO Sakara adalah daerah yang sangat luas dengan sekitar 13 piramida Dan dimana raja-raja dimakamkan dari zaman kuno Seperti warga negara dan pejabat senior dari awal keluarga Itu melalui semua era sejarah Mesir kuno, Fir'aun, Yunani, dan Romawi Serta jumlah biara arkeologi dan kuburan hewan terbesar Penemuan baru ini ditemukan pada titik yang sama Dengan penemuan sebelumnya dan merupakan kelanjutan dari penemuan yang diumumkan Oktober lalu Termasuk 59 sarkofagus berwarna dan tertutup dalam bentuk manusia Berisi mumi dalam kondisi baik Dan mereka dipindahkan ke museum besar Mesir Di setelah-setelah pengumuman penemuan tersebut Sang Menteri Al-Anani mengatakan dalam sebuah pernyataan eksklusif Kepada wartawan bahwa peti mati yang ditemukan hari ini akan didistribusikan Ke beberapa museum yaitu museum besar Mesir Museum nasional peradaban Museum tahrir Mesir dan Mesir Museum ibu kota administrasi yang baru Dia menjelaskan bahwa peti mati ini berdasar dari periode Pertolomeus Yang berlangsung di Mesir selama 275 tahun Dia menambahkan bahwa Sakara adalah wilayah yang kaya akan barang antik Dan pekerjaan penggalian dan penggalian belum berhenti di situs ini Karena anggota dewan tertinggi barang perubakala melanjutkan penggalian Dan saya berharap penemuan lain akan diumumkan di situs yang sama Dia melanjutkan Saya sangat bangga bahwa penemuan ini dibuat oleh misi arkeologi Mesir Dia mencatat bahwa penemuan itu akan membantu Para ahli untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik pemakaman Dan ritual serta teknik mumifikasi di wilayah tersebut Selama pengumuman penemuan arkeologi salah satu peti mati dibuka Dan tim khusus melakukan X-ray pada mumi di dalam yang dalam bentuk manusia penuh Dr. Mustafa Teres Jendral Dewan Tertigi berubakala mengatakan Mumi yang dilakukan X-ray ternyata seorang laki-laki Dan kondisinya lebih dari luar biasa Kejabat arkeologi menjelaskan pemilik mumi itu dalam keadaan sehat selama hidupnya Dan dia meninggal pada usia 40 dan 45 tahun Dan tingginya sekitar 165 dan 175 cm Usia pemilik mumi ditentukan melalui ron gen gigi Dan hidung yang patah juga bisa dideteksi Al-Waziri menambahkan orang Mesir kuno biasa melakukan patah tulang Ini untuk mengosongkan otak dan membalsemnya Dan dia menemukan lubang bedah samping di mumi Dimana usus dikosongkan sebelum proses pembalseman Pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa struktur tubuh pemilik mumi itu utuh Dan otot jantungnya masih ada Dengan tulang belakang yang terpuntir Perlu dicatat bahwa daerah dimana penemuan ini ditemukan Adalah makam negarawan senior di Sakara Dimana kuburan untuk kucing suci, hewan, dan burung ditemukan Serta makam waheti salah satu pendeta dari dinasti kelima Pengumuman penemuan arkeologi tersebut dihadiri oleh 36 duta besar asing Dan Arab serta keluarganya di Cairo Selain sejumlah pimpinan kementerian pariwisata dan perubakala Perheratan purbakala ini juga dihadiri oleh toko masyarakat dan seniman Mesir Demikianlah sekilas mengenai informasi Ditemukannya 100 sarkofagus dan juga beberapa patung Pada tahun 2020 yang merupakan salah satu penemuan terbesar di Mesir Yang menunjukkan bahwasannya di Sakara, Mesir memang penuh dengan penemuan-penemuan arkeolog Sekian terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila narasi yang kami bacakan mungkin agak sedikit gagal dipahami Karena kami juga melakukan penerjemahan dari arabpeopledaily.com Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!